Terima kasih. Persen atau sekitar, 72 juta suara popular vote, serta mengantongi 295 suara elektoral, mengalahkan Kamala Haris yang hanya mendapat 226 suara elektoral dan 47 persen atau 67 juta, suara popular vote. Namun, kemenangan ini datang di tengah sederet. Masalah hukum yang membelit. Trump, ia berstatus terdakwa dalam beberapa kasus pidana. Seperti dugaan upaya membatalkan hasil pemilu 2020 di Georgia, kasus uang tutup mulut terhadap bintang porno, hingga penyembunyian dokumen rahasia negara. Menurut Profesor Hukum Universitas California, Richard L. Hassan, konstitusi hanya menetapkan tiga syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Pertama, berusia minimal 35 tahun. Kedua, tinggal di AS setidaknya 14 tahun. Dan ketiga, memiliki keluarga negaraan Amerika Serikat, Trump, yang saat mencalonkan diri berusia. 78 tahun dan telah tinggal di AS. Sepanjang hidupnya, memenuhi semua persyaratan tersebut. Ayah Trump, Frederick Chris Trump, adalah warga negara Amerika Serikat. Sementara ibunya, Mary Ann MacLeod, berasal dari Skotlandia. Sementara ibunya, Mary Ann MacLeod, berasal dari Skotlandia.